Halo Dekaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smart Shop. Kali ini kita membahas tentang Kinsmart Chevrolet Silverado keluaran tahun 2014 warna merah mengkilap. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Kinsmart Chevrolet Silverado keluaran tahun 2014. Sedangkan untuk bagian atas disini ada tulisan Dykes Metal Scale Models untuk 3 tahun ke atas dan GM. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil GM ya. Sedangkan untuk bagian belakang disini ada tulisan Official License Product dan berbagai merek pabrik mobil lagi tertera di sebelah kanan disini. Untuk bagian bawah seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian Dykes. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm. Sedangkan tinggi 4,5 cm. Dan lebar bagian spionnya 6 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah disini ada logo Chevrolet ya. Lampu bagian depan menggunakan Mika. Grill bagian dalam yang hitam dan bawah ini dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas. Kaca bagian depan dan atap bening ini menggunakan Mika. Untuk kaca spionnya dari bahan logam. Badannya ini seluruhnya dari bahan logam ya. Bagian bak belakang disini dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet. Peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback. Jadi seperti ini ya. Untuk bagian pintu disini ada tulisan Silverado ya. Disini ada tempat pengisian bahan bakar. Dan disini ada tulisan 4x4. Selanjutnya untuk pintu. Kanan dan kiri bisa dibuka. Hanya bagian depan ya. Bagian belakangnya tidak bisa. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Di bagian disini juga ada terlihat pedalnya ya. Ada dua. Dan selanjutnya untuk bagian belakang. Di bagian tengah disini ada logo Chevrolet. Sebelah kiri ada tulisan Silverado. Sebelah kanan ada tulisan LTZ. Bagian bawah disini ada tulisan Chevrolet. Untuk lampu bagian belakang tidak menggunakan mica. Bumper bawahnya dari bahan plastik. Untuk bagian bak belakang ini bisa dibuka sedikit ya. Sekitar 70 derajat ya. Dan selanjutnya untuk bagian bawah. Sini ada tulisan 2014 Chevrolet Silverado. Use Under License KT5381. Skala 1 banding 46. Kinsmart Made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Chevrolet ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax